Berbicara salep kulit untuk mengatasi gangguan kulit akibat panukadas kurap Nah, di muka kita ini ada salep kulit kuning ya, kembang bulan Yang mana ini beratnya 7 gram Harganya Rp4.500 sampai dengan Rp8.500 Mungkin berbeda harganya di tiap apotik atau toko obat Nah, kita tahu ya infeksi jamur bisa saja terjadi pada kita karena personal higien Kontak dengan penderita mengalami jamur Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa menggunakan salep kulit kembang bulan Kita berdekat lagi ya di sini Salep kulit kuning kembang bulan Nah, di sini ada tulisannya neto 7 gram Aturan pakai untuk penggunaannya di sini pasti teman-teman ya Oleskan pada kulit yang sakit ya 3 kali sehari Kemudian peringatan dan perhatian di sini Biasanya ya tidak digunakan untuk anak di bawah 2 tahun Jangan gunakan langsung di bawah lubang hidung Hanya untuk pemakaian luar Ini barcode Kemudian untuk komposisinya biasanya hampir sama dengan salep-salep kulit pada umumnya Jadi di sini mengandung sulpur precipitatum 0,7 gram Ada zinc oxide 0,14 gram Kemudian salisilic acid 0,35 gram Benzoic acid ada 0,35 gram Mentol 0,07 gram Kampora 0,07 gram Olium kayu put 0,35 gram Prek range 0,04 gram Ditambah dengan base sampai dengan 7 gram Nah, berdasarkan komposisi ini ternyata berbeda ya dengan komposisi salep-salep pada umumnya Ini lebih bagus karena ada minyak kayu putih Kemudian ada juga zinc oxide Ada juga tambahan lainnya Termasuk adanya kampora Nah, bagaimana dengan kasiatnya di sini Membantu mengatasi penyakit kulit Seperti jerawat Kemudian gatal-gatal panu, kadas, kurap, dan kutu air Kemudian cara penyimpanan Di sini simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius kering Dan terindar dari sinar matahari langsung Nah, jadi di sini teman-teman harus menggunakannya Melihat tanggal masa kada luarsanya Dan di sini tercetak dengan jelas ya Jarang produk-produk yang tercetak dengan jelas Dan tebal sehingga Menyulitkan dalam melihat masa kada luarsanya Jadi ini sudah sangat bagus ya Kemudian ada tulisan kembang bulan Salep kulit Dan kemasannya dalam plastik putih tutup merah ya Jangan sampai salah Dan juga teman-teman di sini Pastikan dia tersegal dengan rapat ya di sini Kemudian kita buka Ini bagian dalamnya agak kekuningan Kuning ini disebabkan oleh adanya Sulpur presipitatum Nah, oke itu saja teman-teman Mengenai salep yang kita bahas kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Yang mengalami gangguan pada kulit Jadi sebagai simpulannya di sini Dia penggunaannya untuk orang-orang dengan gangguan kulit Panu, kadas, kurap, gatal-gatal ya Oke itu saja teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye 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 Terima kasih